Ada satu orang yang hendak pecah kongsi, karena dia tahu, sadar, dia membuat kesalahan. Karena Anda bermitra dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Gak apa-apa sih, tapi secara bisnis dan kebijakan, beda sekali langit bumi pikirannya. Berapa tahun ini oke-oke aja, tapi tidak bisa melejit. Anda mau break the news, Anda mau memberitahukan, tapi gak berani-berani karena memang Anda orang yang sungkanan, kata roh kudus. Untuk memberitahu, sorry kita sampai sini, yang baru kita akan sendiri-sendiri, bahkan yang lama ini pun mungkin akan didesolve, mungkin akan akhirnya ditutup bersama. Anda takut, karena orang itu memang terkesan garang, dia sama sekali tidak punya roh takut akan Tuhan. Jangan takut ya, ada berkat dari Tuhan. Kalau Anda tahu Anda bukan pasangan sepadan, Anda bisa beritahukan dengan baik-baik. Dengan doa, Tuhan memberkatimu, singa pun akan jadi domba dan berkata, I understand, aku mengerti, lalu baik-baik bisa. Kalau pernikahan, tidak diperbolehkan perceraian. Tapi kalau ini bicara soal bisnis, itu kan urusan profesional. Saya merasa ada orang yang bergumul dan takut. Takut, takut kalau nanti Anda dipermasalahkan, orang itu orang yang powerful. Orang yang punya koneksi-koneksi dan sebagainya. Jangan takut. Kalau Anda tahu, Anda digerakkan roh kudus, ini tidak tepat. Yang berani, Tuhan akan memberimu berkah. Singa itu akan menjadi domba. Praise the Lord, puji Tuhan. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.